Beliau ditanya Habib bagaimana bisa kasih makan saat begitu banyak Dengan berkah tanpa ada habisnya itu duit sehari 70 juta ngasih makan Beliau mengatakan saya mengamalkan sholawat Maka nanti di akhir ceramah saya saya kasih Daripada amalan sajarah turun luput Sholawat sajarah turun luput Mudah-mudahan kita bisa ngamalkan semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu aneh kalau ngomong sambil makan kaca Mau itu silahkan ya Aneh orangnya gak apa-apa Aneh mau bungkus juga boleh Ya gak apa-apa sambil makan sambil santai Alhamdulillah Alhamdulillahilwahidilkahhar Al-Azizilghaffar Mukawirillayli alamnahar Tadkiratan liulilkulubi walabasar Watafshiratan lidawi al-albabi wal-i'tibar Ashadu an la ilaha illallah wahdawla shirikalah Wa ashadu anna sayidana muhammadan abduhu warasuluh Wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuh Al-mabawthu rahmatan lil'alamin Bashirat wa nadhirat wa na'iyan ilallah Jalla jalaluhu wa jalla zikru wa azawu wa jalla wa azawu wa jalla wa azawu wa shanuhu Bi idli siraya wa gemara munira Allahumma salli wa sallim Wa barik wa gerrim wa azim wa majid Ala sayidina wa habibina wa syafi'ina Wa gerati ayunina Wa maulana muhammadin Ketika diucapkan salawat dan salam Kita jawab Sallallahu alaihi Kalau ada yang lagi makan kacang Paus dulu Paus dulu Yang lagi makan kue apa itu namanya Kue pisang paus dulu Kenapa? Satu Nabi katakan Wainu liman lam jaruni yawmal kiamat Cerahkan mereka yang nanti Tidak bisa memandang wajahku pada hari kiamat Liman lam yaraka ya Rasulullah Siapa yang tidak bisa memandang wajah muliamu pada hari kiamat Liman dukirtu indau falam yusalli alih Tak kalah disebutkan nama ku Dia tidak mau bersalawat kepadaku Itu yang pertama Suatu saat Nabi SAW menaiki anak tangga mimbar beliau Dalam riwayat Ibnu Hibad Beliau menaiki anak tangga pertama Beliau katakan amin Kedua amin Ketiga amin Kemudian setelah beliau berkhutbah Beliau ditanya Ya Rasulullah Kenapa engkau mengatakan amin Ketika engkau menaiki anak tangga mimbar pertama Kedua dan ketiga Padahal setiap engkau berkhutbah Saya tidak pernah mendengar kata amin Ketika engkau ingin menaiki anak tangga mimbar engkau ya Rasulullah Apa jawaban Nabi? Ya ashabi wahai sahabat Su'adzai Jibril Datang kepadaku malikat Jibril Alihissalatu wassalam Kekalanya Muhammadul amin Kemudian malikat Jibril beritahkan kepada saya Untuk mengaminkan Untuk mengatakan amin Ternyata dilihat ini riwayat Jibril Sedang berdoa Nabi dipintekan oleh Jibril Untuk mengaminkan doanya Jibril Anda mau nanya Kalau Jibril berdoa Nabi yang mengaminkan Kira-kira doanya Kopul apa enggak? Pasti kopul Jangankan malikat Jibril Jangankan Nabi yang mengaminkan Tidak melibatkan Jibril Tidak melibatkan siapapun Ketika Nabi berdoa Langsung diijab oleh Allah Seketika itu juga Maka disini banyak asatid Banyak buru Ada habib juga Pak Amar Kita doakan Kedatangan beliau Membawa keberkahan Buat kampung ini Amin Didoakan oleh Habib Kita aminkan Ini kira-kira Besek ada apa kan? Gak usah goji Amin, amin Udah lu tenang aja ya Tama gue juga belum makan Ya insya Allah Kalau udah ada besek Aminnya namanya kopul gitu ya Amin Maka model-model orang kayak gitu Dia mati dalam keadaan celaka Dan dimasukkan ke dalam api neraka Maka ketika mengucapkan salawat dan salam Kita jawab Sallallahu alaihi Ala sayyidina wa habibina Wa syafi'ina Wa gerati ayunina Wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi Wa salam Tasliman Katira Amma Tadatul kiram Wal muhtaram Kita cintai bersama Al-Habib Faris Ba'amar Kita doakan beliau Senah kiasa diberikan panjang umur Dalam sehat wal afiyat Diberikan riski Halal yang banyak Dan baraka Amin Ya Rabbah Halal itu Begitu juga Para alim ulama Para tokoh masyarakat Sivil Maupun militer Wabib khusus disini Ada Ustaz Gufran Mana Ustaz Gufran Anda gak kenal Oh ini Mudah-mudahan Beliau sehat Amin Mudah-mudahan Bininya nambah Amin ini nomor kagak Amin Amin aja Oh bininya Ya Allah Maafin Ustazak Walak Ada juga Ustaz Dodor Mana Ustaz Dodor Ini dia absen Ya Alhamdulillah Ustaz Dodor Mudah-mudahan sehat Afiyat Kita doakan ulama-ulama kita Mudah-mudahan sehat Terus Amin Ada Ustaz Khotim juga disini Mana Ustaz Khotim Oh iya Oh iya Sebulbet Bapak-bapak Iman Mana Bapak-bapak Iman Oh ini Sebulbet Kita doakan Ini jangan di doain Gini ya Di rumahnya Bisa-bisa Gua pulang Kita doain Biar anaknya Makin banyak Amin Amin Karena kalau gak ada RT Gua bisa ditangkep Semua mudah-mudahan Ber-RT sehat Afiyat RW ada RW RW Aku ditangkep RW Lurah ada lurah Resmi Anda Amin Semua mudah-mudahan Sehat Afiyat Amin Mudah-mudahan yang punya Utang Yang sedang sakit Angkat penyakitnya Tapi ada pengiknya disini Ada yang sakit pengik Ada yang mau nanya Corona ada apa enggak sih Yang bilang satu ada Tapi pada pakai masker Tapi mau nanya Ini kira-kira Corona ada apa enggak Ini kalau begini Kumpul-kumpul Kalau masuk kamera Ini left Kira-kira Kalau ditangkep Siapa yang pertama kali Ngadu polisi Ah Ustaz Makan aja Gua gak diuntang doang Gua gak diundang doang Diundang Biasanya kan makan-makan ya Tapi insya Allah Anda ngajar diberi Alhamdulillah Anda ngajar di TN Jadi insya Allah Anda punya backing-an Kuat insya Allah Ya Nah dia tahu Anda ada acara Anda cerama Anda status Anda tampil akbar Dan sebagainya Beliau lihat Tapi alhamdulillah Sampai saat ini Anda belum ditangkep Alhamdulillah Tapi amin-amit ya Amin-amit Cabang baik Kalau kata orang itu Mudah-mudahan Semua kita diberikan Kesehatan Amin Cuman Anda mau nanya Antun jawab jujur Perasaan Antun Dengan penuh kekhianiran Ini Corona Sebenarnya ada apa enggak Hah Kalau gak ada Dibilang banyak yang benge Dibilang ada Banyak yang mati Dibilang gak ada Bingung kita Cumannya ada pandangan ulama Sebelum Anda bahas Empat bulanan ini Anda bahas tentang Corona Boleh apa enggak Boleh apa enggak Jadi waktu Anda Tahad Yusmi Nikmat Pernah Anda belajar Di Yaman Di Khobramud Di Kota Tarim Isail Habib Umar bin Habib Bin Syiwubakar bin Salim Beliau gurunya Habib Mujir Bin Fuad al-Musawah Daripada Majlis Rasulullah Ada di Kota Tarim Anda belajar Ketimur Tengah Di Negeri Niamat Nah ketika itu Anda belajar Sama seorang Syekh besar Seorang alamah Orang yang mengerti ilmu Di berapa bagian Pan-ilmu Karena Ada Hadis Jibril Yang dikenal dengan Hadis Jibril Jadi Nabi SAW Pernah suatu saat Duduk bersama Para sahabatnya Seperti ini Karena Nabi diutus Ada satu riwayat Kata Nabi Dalam suatu riwayat Dalam hadisnya Saya diutus Di atas muka bumi ini Sebagai guru Kata Nabi Maka Nabi Dengan para sahabatnya Mengajarkan ilmu Nabi dengan para sahabatnya Mengajarkan Daripada Ilmu yang datang Dari Allah Nabi mengatakan Nabi mengajarkan Nabi menginteruksikan Nabi mengarahkan Bukan dari Allah Nabi SAW Dalam mendidik Allah Sebagai Tuhan Maka baik Semua budi Kemudian Nabi mengajarkan Ilmu Datang Seseorang Yang putih Rambutnya Yang putih Pakaiannya Yang hitam Rambutnya Iqal Kemudian Bersih Dan segala kotoran Degu dan sebagainya Dan dia Dan dia Rasulullah 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 Orang yang bertanya Kemudian menjawab Setelah Nabi Djawab Engkau benar Maka para sahabat Yang sedang duduk Di hadapan Para Nabi Di hadapan Nabi Mengatakan Dia yang bertanya Dia membenarkan Dia nanya Tapi dia benarkan Ini ditanya Siapa ini orang Kemudian Dia mengatakan Kabarkan kepadaku Tentang apa itu Iman Maka Nabi Jawa Iman Rukun iman Yang nam disebutkan Oleh Nabi Kemudian dia nanya lagi Sekarang kabarkan Kepadaku Tentang ihsan Apa itu Ihsan Itu adalah Engkau Seakan-akan Menyembah Kepada Allah Seakan-akan Engkau Melihat Allah Jika engkau Jika engkau Tidak melihat Allah Maka sesungguh Allah Pasti mengenalku Dia nanya Wahai Muhammad Kabarkan kepadaku Kapan terjadi hari kiamat Maka dia jawab Nabi jawab Orang yang bertanya Lebih tahu Daripada orang yang ditanya Orang yang bertanya Dia ini Yang pakaiannya putih Rambutnya Lebih tahu Daripada orang yang ditanya Itu Nabi Muhammad Dia nanya lagi Ya Muhammad Kalau begitu Kabarkan kepadaku Tentang tanda-tanda kiamat Kapan terjadi Tanda-tanda kiamat Nabi jawab Kemudian sampai akhir Nabi s.a.w. menanya Kepada Ini adalah Jibril Yang datang kepada kalian Dan yang mengajarkan agama Dari sinilah kita Sebagai umat muslim Semua Wajib kita mempelajari Tiga Fakil Wajib kita Sebagai hamba Allah Yang Allah ciptakan Allah ciptakan kita Untuk ibadah Maka kita punya Kewajiban Belajar Menuntut ilmu Tiga Yang pertama Dari rukun Islam Kita harus Mentauhidkan Allah Wajib Belajar ilmu Tauhid Kata Imam Zubat Awal wajibin Alal insani Ma'rifatu Illa bistigad Awal manusia Diciptakan itu Bermakrifan kepada Allah Dengan penuh keyakinan Kemudian yang kedua Kita wajib Mempelajari ilmu fikih Bagaimana cara kita Solat Bagaimana cara kita Uduh Bagaimana cara kita Haji Bagaimana cara Yang membatalkan Kuasa Yang membatalkan Uduh Yang membatalkan Solat Itu wajib Dipelajarnya Kalau antung Yang pelajari ilmu fikih Maka kata Imam Zubat Juga dikatakan Setiap orang Yang beramal Tanpa didasari Dengan ilmunya Maka amalnya Dikolak Tidak diterima Sia-sia Oke Kalau orang ngaji Pinter Dia ngaji Benar-benar Maka semua Allah mudahkan Segala urusannya Dan ibadahnya Pun diterima Amin Ya Rabbi Contoh Dalam ilmu fikih Dalam ilmu fikih Itu kita disunahkan Untuk pakai apa Kalau kita solat Disunahkan pakai siwa Berapa tahu siwa Tahu gak Sini ada yang bawa siwa Saya kasih hati Yang bawa siwa Berada yang ketinggalan Ini siwa Ini si Ini siwa Batang apa Minjuk Bukan Bukan batang minjuk Jangan pakai ketinggal Bawa Orang tarik Orang hadramut Orang mesir Oman Abu Dhabi Semua nih Ahli-ahli sufi Orang-orang yang mencintai Daripada Ahli sunnah wal jamaah Yang mengikuti sunnah nabi Mereka pada bawa siwa Di semua tempat Dia yang ngantongin Pasti ada siwa Antum bayangkan Ini siwa mungkin kecil Dalam ilmu fikir Dikatakan Rokatan Ibi siwa Khairu min sabaina Rokatan bila siwa Riwayat imam Di dalam kitab Lubahul hadis Sekarang Imam Jalaluddin Abdel Marasyudu Nabi s.a.w. bersabda Dua rokat Antum sholat Menggunakan siwa Sifu lebih baik Daripada Antum sholat Sholat 70 rokat Tanpa menggunakan siwa Yang bacaan cepat Apa yang bacaan lama Tidak kira Antum dijawab jujur Sudah senang Sama imam yang bacaan cepat Kalau terawai Apa bacanya lama Antum nilai sendiri Ramean mana Musalah masjid Yang imamnya cepat Apa lama Yang cepat Kadang-kadang Yang lama Didoain Cepat mati Ya kapan Ustaz Gagau mati-mati Yang tahu Kalau ketemu dia Lama Bakal bacanya Kita lebih deman Baca surat yang pendek-pendek Apa yang panjang-panjang Ibu-ibu nih Suka yang pendek-pendek Apa yang panjang-panjang Beda ya Beda bab Beda bab Akhirnya Dikatakan Rukatani Disiwa Khair min sabaina Rakatun Nah begitu kan enak Ada warnanya Buat sehat Ustaz Dan ragu lagi Buat itu Buat Habib Iya Habib 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 Tengasih teh Oh mintanya teh Biasanya kalau Habib Minumnya kopi Masya Allah Mudah-mudahan Habib sehat terus Amin Antum pakai Siwak Lebih baik Daripada orang Yang sholat 70 rokat Tentang menggunakan Siwak itu Bagi daripada Ilmu fikir Makanya Antum sayang Kalau Antum Nggak punya siwak Saya akan tanya Sekarang Antum bawa rokok Apa enggak Yang rokok Yang rokok Bawa rokok Apa enggak Kasih Beli Ini dari mana Ini dari Yaman Waktu ini Anda dapat Siwak ini Anda dapat Ijazah Dari Habib Umar bin Habib Karena beliau Bersanat kepada Gurunya Habib Muhammad Bin Abdul Haddad Habib Muhammad Daladda bersanat kepada Habib Abdul Gadir Habib Abdul Gadir Bersanat kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Ashatri Ayahnya Habib Salim bin Abdullah Sampai Sampai sanat-sanat Sampai kepada Rasulullah Kita pakai Imam pun Minta Ijazah Dari guru Besar kita Habib Segah Setelah kita Ijazahkan Guru Zaman 2003-2004 Kita Kayaman Ijazahkan Lagi Amin Kita pakai Sal Kita pakai Rida Itu ada Ijazahnya Yang ijazah ini Diterima oleh Gurunya Burunya Diterima oleh Gurunya Sampai Sanat ini Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Mudah-mudahan Kita ngaji Belajar Sama guru Yang bersalah Amin Amin Bagian daripada Ilmu Kemudian yang kedua Setelah kita Mempelajar ilmu Fikih Yang ketiga Kita kata Di dalam Hadis Di dalam Hadis Jibril ini Diperintahkan Untuk kita Belajar ilmu Tarsaw Bersihin Hati kita Biar hati kita Nggak iri Nabi Kemudian Jibah Ngomongin orang Sholatnya banyak Puasanya rajin Tapi setiap hari Gilekin orang Setiap hari Jibahin orang Setiap hari Minta orang Percuma Ibadahnya ditolak Dan dibalikin oleh Allah Kenapa Karena ada penyakit Sehingga penyakit hati Itu yang harus Dibersihkan Penyakit itu Yang harus Ketika itu Allah mengatakan Kecuali Setiap hamdaku Yang datang kepadaku Dalam hati yang bersih Makanya itu wajib Kita mempelajar ilmu Tarsaw Biar hati kita tenang Tetangga punya mobil Baru Alhamdulillah Tetangga punya motor Baru Alhamdulillah Kalau antum Nggak belajar ilmu Tarsaw Ya pasti antum Suhuzun sama dia Gue tau nih Mobil rentang Ntar juga dibalikin Bener gak? Motor baru datangnya Gue tau kredit Palingnya kredit 1150 ribu Waduh Macem-macem Kenapa Hasil kita Nggak bersih Makanya Kata ulama Pelajari ilmu Tarsaw Ilmu daripada ilmu Imam Gozali Dalam kitab Dalam kitab Sebagai kenapa Biar hati kita ini Selalu tenang Beribadah kepada Allah Teman kita sukses Kita ucapin Alhamdulillah Tiga part ilmu Nah Waktu anda di Yaman Burunya Habib Umar Al-Habib Abu Bakar Al-Masyur Beliau menulis Kitab Yang dijuluki Kitab ini Membahs tentang Fiki Tahaulat Mungkin anda belum pernah dengar Fiki Tahaulat ini Menerangkan tentang Fiki Tanda-tanda Akhir zaman Yang ditanya tentang Kapan terjadi hari kiamat Nabi jawab Orang yang bertanya Lebih tahu Kemudian ditanya Apa tanda-tanda kiamat Nah itu dibuat kitab Sama Habib Abu Bakar Al-Masyur Nah salah satu kitab tersebut Beliau Menulis kitab Al-Qusus Wal-Muntalika Di halaman 113 kitabnya Ada di rumah Itu dijelaskan Jelas Baris ke sembilan Dari atas Tentang Wahumma Korona Tentang demam Korona Buma ini arti demam Kavauro Danna Korona jelas Dan beliau menulis Kitab ini Di tahun 2012 Menulis kitab ini Tahun 2012 Anda mau nanya Kemarin korona Viral tahun berapa 2019 2009 Nah apa pandangan Para ulama Tentang korona ini Di dalam kitab tersebut Yang pertama Setiap manusia Tidak mengikuti Ajaran Aturan Aturan Maupun syariat Agama Maka dia akan binasa Dan akan celaka Baik di dunia Maupun di akhir Contoh Dicontohkan Di dalam kitab tersebut Seperti babi Anemunanya Babi Halala Mahara Kata siapa Dicontohkan Ayat berapa Ayat cinta doang Al-Quran benar Al-Quran Al-Quran Tapi gak boleh Dimakan Atau sebagian Di dalam hadis juga Ada yang namanya Bekicot Bukicot 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 halal Baharam Tergantung Haji Mengagat gue ini Gue tanya Ustaz dulu Atau Kodok Halal Baharam Kalau cucunya Kecebong Ada kecebong Sebagian hadis Mengatakan Yang dijijikan oleh Orang Arab Itu bisa menjadi Hukum haram Babi Itu haram Dimakan Bebas Terjatuh Kemudian ada Di beberapa Negara Negara ASEAN Kemarin Pertama kali Corona Ada di Negeri Cina Di kampung Bukan Anak Katanya Bukan Anak Menengar Tapi Anak Melihat Dengan Kedua Bola Mata 2019 Anak Berangkat Ke Beberapa Negara ASEAN Singapura Thailand Beli Vietnam Anak Lihat Dengan Anak Punya Mata Sendiri Itu Makanan Yang Diharankan Di Dalam Agama Syariah Itu Dijual Bebas Dan Dimakan Bebas Sehingga Kita Mencari Makan Halal Agak Susah Makan Oleh Sebab Itu Penyakit Yang Mereka Tidak Mengikuti Memang Tidak Beragama Islam Tapi Itu Ada Di Dalam Syariah Islam Kemudian Dilanggar Kemudian Dimakan Ada Terjangkit Yang Namai Penyakit Disebut Nama Virus Korona Itu Pandangan Kulang Kenapa Karena Nabi Sudah Wasiatkan Di Akhir Hayatnya Tidak Tarak Kufik Amrain Kutinggalkan Dua Perkara Terhadap Kalian Jika Kalian Berpegang Teguh Dengan Dua Perkaraku Ini Niscaya Kalian Tidak Akan Tersesat Selamanya Apa Yang Pertama Kitab Allah Al-Quran Yang Kedua Sunnah Terasulih Dan Sunnah Daripada Sunnah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Ketika Dia Melanggar Dia Akan Binasa Itu Pandangan Yang Sebenarnya Ini Penyakit Penyakit Sebagainya Sebenarnya Itu Semua Bentuk Penyakit Dijadikan Sengaja Dibuat Sengaja Kata Beliau Oleh Siapa Oleh Tangan Tangan Ahli Biologis Ahli Kedokteran Ahli Ilmu Pengetahuan Kenapa Dia Sengaja Buat Ini Dia Untuk Sengaja Bid Anasil Fil Alam Sengaja Ingin Menghancurkan Alam Ini Sengaja Ini Dia Ingin Merusak Alam Ini Sehingga Banyak Jadi Korban Yang Meninggal Eh Kenapa Dia Buat Seperti Ini Kata Beliau Di Asbadi Siasa Awik Yuswadiah Karena Sebab Per-politikan Dan Sebab Per-ekonominya Anemunanya Semenjak Koran Akira-kira Ekonomi Hancur Apang Hancur Apang Bener Apang Ini Ada Gojek Disini Ada Gojek Gojek Narik Sepi Bener Apang Orang Dia Narik Pake Motor Gojek Suruh Kata Pemerintah Jaga Jarak Itu Penumpang Duduk Dimana Coba Lu Bayang Bukan Hanya Gojek Yang Susah Usah Usah Juga Akhirnya Acara Di Pencil Semua Lockdown Akhirnya Usah Usah Juga Yang Tadinya Dapet Besek Tiap Malam Akhirnya Mereka Kuasa Nabi Daud Ini Bener Usah Ini Anak Nanya Usah Ngerasain Ngerasain Bener Ada Yang Udang 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 Dp Dulu Anam Anak Cerama Ngasih Uang Bisa Bisa Dibalikin Buat Panitia Bercanda Tapi Anak Satu Guru Sama Usah Projir Sama Habib Farid Ini Guru Saya Habib Segal Kalau Cerama Saya Gak Pernah Yang Namanya Mengasih Tarik Cerama Sama Kita Mencari Video Beliau Guru Saya Mengencam Kalau Ada Seorang Ustadz Seorang Mubalik Seorang Guru Baik Ilmu Agama Mumput Ilmu Umum Ketiga Cerama Minta Dibayar Sekian Minta Ini Sekian Minta Dibayar Sekian Maka Dia Diharam Tapi Kayaknya Nanya Mantap Model Model Ustadz Kayak Gitu Ada Apa Enggak 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 Iya Ada Kenapa Nabi Ayat Allah Dengan Harga Yang Murah Kenapa Hukum Hukum Laper Siapa Yang Laper Ustadz Cerama Enggak Dikasih Uplot Takut Laper Enggak Insyaallah Ustadz Orang Ini Kalau Dia Karena Allah Yang Gaji Allah Bukan Manusia Yang Gaji Allah Bukan Allah Yang Yang Mengberikan Yang Terbaik Amin Ya Rabat Akhirnya Semua Penang Imbas Pusat Pusat Yang Tadi Kumuk Jadi Kurus Akhir Pada Puasa Nabi Daud Sehari Puasa Sehari Gada Kenapa Intinya Itu Pelajaran Tapi Jangan Gara-gara Corona Kemudian Belum Selesai Antung Gak Mau Selaturahmi Kita Kesini Dalam Rangka Selaturahmi Empat Bulat Isinya Ustadz Gozin Yang Bernama Rahmawati Dwi Rahmawati Kita Doakan Kita Disini Sedang Bermurajat Mudah-mudahan Kandungannya Dijaga Bermurajat Acara Empat Bulan Tujuh Bulan Kemudian Nanti Labiran Ada Acara Akikat Atau Ada Orang Meninggal Mungkin Sehari Tujuh Hari Empat Dua Hari Satu Hari Setahun Ada Anjuran Gak Dalam Agama Ada Jawab Yang Bener Beliau Yang Jawa Alhamdulillah Jawab Ada Dapat Minyak Wangi Alhamdulillah Jadi Intinya Apa Gak Usah Tanya Mana Kitab Acara Empat Bulan Tujuh Bulan Seratus Hari Empat Hari Acara Tasyaduran Semua Itu Contoh Contoh Orang Orang Dulu Kalau Antum Ingat Antum Mau Berpergian Ziarah Keluar Bota Pengen Pergi Tau Tahunya Kebelet Mules Perut Sakit Mules Pengen Buang Ayat Kalau Bahasa Boker 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 Orang Lu Suruh Ngapain Siapa Yang Jawab Minyak Wangi Lagi Alhamdulillah 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 Jaman Dulu Jaman Sekarang Bener Kira Kira Ilang Tapi Tergantung Yakin Kalau Dia Yakin Insya Allah Ilang Ulang Bener Itu Nggak Disebutkan Di Dalam Dalil Orang Bekasi Guru Ngaji Ke Nur Ali Guru Marjuki Sama Guru Marjuki Ngaji Sama Sese Al-Fadani Ada di Mekah Siapa Al-Fadani Si Yassin Al-Fadani Ayah Sayyid Muhammad Bin Al-Maliki Yang bernama Sayyid Muhammad Al-Wi Al-Maliki Sayyid Al-Wi Sayyid Al-Wi Belajar Kepada Itu Sanat Ijelas Makanya Orang Nggak usah Sebutkan Kitab Safina Sebutkan Kasifah Kemudian Fatul Qarid Bayyuri I'anah Fatul Mu'id Bugiat Sebutkan Kitab Kita Tapi Ternyata Di dalam syariat Di dalam agama Contoh Antum berpergian Ke suatu daerah Eh sampai Suatu daerah Mungkin Rumput Semua Tanaman Semua Nggak ada Batu Kemudian Nggak ada Air Juga Anda mau nanya Sama Antum Boleh Kita bersuci Dengan Batu Boleh Tergantung Buang haji Kalau Buang haji Boleh Beristinjah Bersuci Dengan Batu Bo Maksudnya Disitu Mengendakkan Ilmu Fikhi Tapi Karena Anaknya Sore Orang punya Taat Sama gunanya Alhamdulillah Itu Murus Ilang Akur Apa Enggak Masuk Logika Apa Enggak Alhamdulillah Makanya Acara Empat Bulan Ini Sedang Berdoa Dalam Hadis Ketika Ada Empat Bulan Sepuluh Hari Allah Perintahkan Untuk Dibruhnya Di dalam janin Kemudian Allah Perintahkan Untuk Menulis Kibat Perkara Pada janin Tersebut Pada Apa Ditulis Rizkinya Wa Ajari Dan Ajarnya Wa Amal Amalnya Wasyakil Aw Sa'idun Dia Nanti Wafat Dalam Keadaan Sahih Dalam Khusnul Khotimah Atau Dalam Keadaan Khusnul Khotimah Itu Semua Sudah Ditulis Alhamdulillah Bagaimana Bagaimana Cara Perubah Bisa Dirubah Dengan Doa Contoh Ini Sekarang Kita Berada Di Bulan Apa Sekarang Sofar Apa September Sofar September Iya Kalau Bulan September Tanggal Berapa Sofar Tanggal Berapa Sofar Sekarang Lupa Tapi Kalau Bulan September Tanggal Berapa Bulan 26 Apal Kalau Bulan Islam Alhamdulillah Benar Tanggal 19 Benar Tanggal 9 Abis Ada Yang Berkayakan Orang Yahiliya Zaman Dahulu Percaya Oh Sofar Bulan Sial Nabi Diutus Diutus Di atas Muka Bumi Ini Sebagai Pemberi Kabar Gembira Dan Sebagai Pemberi Peringatan Maka Orang Orang Yahiliya Berkayakinin Safar Bulan Balak Bulan Sial Itu Di Apus Sama Nabi Nabi Katakan Safar Yang Baik Dalam Suatu Imam Bukhari Imam Muslim Dikatakan Nabi Bersabda Tidak Ada Penyakit Yang Menular Tidak Ada Burung Burung Yang Mengabarkan Kematian Tentang Seseorang Antum Ingat Dulu Kalau Ada Burung Di Atas Rumah Suaranya Gimana Gimana Suaranya Ya Tau-taunya Ada Yang Meninggal Bener Apa Nggak Bener 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 Ini Nah Itu Jangan Kita Kabarkan Kata Nabi Wala Kiar Rata Jangan Percaya Sama Burung Kalau Memang Itu Bener Itu Sudah Itu Semua Kodoh Dan Irodat Ya Allah Tapi Kita Bukan Jadi Patokan Ya Ada U U Gua Numpet 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 Doa Numpet Numpet Dan Kodoh Tentang Doa Kita Di Sini Berdoa Bermunayat Mudah 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 Syeh Usar Ahmad Gozin Ini Diberikan Keturunan Yang Soleh Amin Mudah Mudah Dijaga Pandungannya Amin Dan Terakhir 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 Setelah Bulat Shafr Kita Bertemu Dengan Bulan Abad Bulan Abad Balad Rabi'ul Abad Rabi Abad Kita Allah Alhamdulillah kita datang bulan maulid kata Imam Abdul Ahmad Dibai yang tadi baca kitab maulid apa? Dibah. Kata Imam Dibah ke guru saya Habib Segar, Habib Madi bin Syibu Bakar bin Salim, Habib Umat bin Hafir, Habib Zain bin Semid Madinah itu mengatakan dimana dibacakan maulid tiba itu Rasulullah hadir. Ketika kita baca salawat dikembalikan rohnya Nabi Muhammad untuk membalas salawat kita. Maka dikatakan kata seorang ulama-ulama muka sifid dimana dibacakan maulid tiba itu disitu Rasulullah hadir. Mudah-mudahan Rasulullah memandang wajah kita semua di sini. Amin. Kata Imam Dibah apa? Walau anna amilla kulla yawmin li'armada maulid dan kadek-kade wajib. Seandainya beliau ini ulama besar muhaddis, mufasir, hafid, hali hadis dan lain sebagainya. Beliau katakan seandainya saya membaca maulid setiap hari setiap saat maka bagi saya hukumnya wajib. Kenapa? Karena saya kenal kepada Allah karena berkah Nabi Muhammad. Saya kenal sholat, saya kenal jaga, saya kenal sholat, saya kenal semua itu berkah wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Mufti Makasih Muhammad di Al-Maliki mengatakan tidak ada malam yang lebih utama daripada malam kelahiran Nabi Muhammad. Laylatul Gadar, malam Ashura, malam Arafah semua tidak ada yang namanya mempunyai kemuliaan. Kecuali kemuliaan itu adalah malam dimana dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kita kenal malam Arafah, kita kenal malam Ashura, kita kenal malam-malam yang mulia. Laylatul Gadar, berkah malam yang dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Anda mau nanya Allah perempatkan kita sholat benar? Allah perempatkan kita sholat benar? Anda mau nanya Allah perempat nama salat apa enggak? initially salatan apa enggak? Allah perempatkan kita berangkat haji ke MaghITTulambakur anam信koNa farmsham? Anda mau nanya salandsung Allah berhaji apa enggak, Allah perempatkan puasa, Allah perempat kan apa enggak? Antum, kalau ada Allah perintahkannya satu hal-halan Allah sholatil Allah, anak Asih Antum hadiah umrah ke Mekah. anak kasih hadiah umrah tapi gak ada Allah perintahkan Allah perintahkan haji Allah perintahkan puasa Allah perintahkan salawat dan Allah pun salawat apa ayatnya itu Allah salawat apa enggak kalau anda belajar dari bahasa Arab itu harus terus menerus bahkan kata ulama-ulama mengatakan taksir bagi taksir babawi taksir sawi baik taksir baik taksir semua mengatakan ada berpendapat ulama Allah sampai pun di dalam surga kita sebagai umatnya sampai di dalam surga pun kita masih bersolawat kepada nabi kita Muhammad maka jangan antum jaga itu sholawat bulan maulid antum saya kenapa di maulid itu intinya sholawat kepada nabi jangan antum perkara oh ini perkara yang fitah perkara yang gak ada antum kenal bilal bin rabah bilal bin rabah ketika nabi mi'at ke langit nabi mendengar suara sedangnya bilang riwayat imam bukhori hadisnya sore sampai ke bumi dipanggil bilal ya bilal tau antum sini di dalam kita atarhipu dinukir oleh sayyid muhammad bin al-malik apa bilal bertanya nabi bertanya kepada bilal ya bilal ini zamitu da fa'na lega fil gendah wahai bilal saya mendengar suara sendalmu ada di dalam surga ma'amit ha'amalan fil islam engkau beramal-amalan apa di dalam agama islam sehingga sendalmu sudah terdengar di dalam surga ada yang mau nanya ini jamaah jamaah orang tapan mas sendalnya kira-kira sudah kedengar di surga apa belum ha'ah sudah kedengar apa belum ada yang merek sholaw ada ada yang merek sholaw ada kadang-kadang ada jamaah di suatu tempat gara-gara sendalnya hilang di masjid sholat jumat gagah mau sholat ada orang jamaah sini ada insyaallah orang sini kalau sendalnya hilang ganti lagi alhamdulillah jangan gara-gara sendal hilang di masjid nyalain masjid nyalain orang di masjid jangan ya nah ini pilar orangnya di bumi kata nabi ini sami saya mendengar suara ada di dalam surga ma'amil tak amalan fil islam antur berbuat amal apa dalam agama islam pilar jawab ya rasulullah ma'amil tu amalan fil islam saya tidak beramal dalam suatu amalan di dalam agama islam melainkan setelah saya berudu saya sholat sunnah dua roka setelah saya berudu saya sholat sunnah dua roka sholat sunnah rawatir dikerjakan duha dikerjakan kehajib dikerjakan semua sholat tasmih dikerjakan eh bila punya isiatif ah nabi sudah ada sholat ah dua roka karena namaikan sholat sunnah udu ternyata nabi tersenyum dan Allah meriduhinya dan dia beliau menjadi ahli surga alhamdulillah nabi tidak perintahkan nabi tidak anjurkan nabi tidak suruh tapi bila punya isiatif sendiri tapi nabi itu riduh kepada bila jadi ada perkara-perkara yang memang gak ada dasar mungkin dalil hadis nabi kepada hadisnya tapi antum mengatakan kini bitalah semua itu adalah ada ketentuannya dan semua para sahabat yang mengikuti daripada anjurannya dan ulama pun tidak keluar daripada alquran dan sunnahnya mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah s.w.t karena lihat kita yang udah pada lapor iya iya bener apa enggak ya emang pada puasa iya tenang aja terakhir sholawat konduit jadi apa kandai jadi apa enggak ijasanya ijasanya kata beliau baca sholawat baca sholawat abis sholat isa berapa kali 400 kali berapa khat baca sholawat sholawat sholawatnya pendek apa bacanya Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina kalau kita diajarkan hadis jirin enggak ada lapot sayidinannya tapi orang-orang yang sudah ta'alud hatinya dengan nabi muhammad sebagai penghormatan pakai lapot sayidina karena dari waithan soheh nabi katakan Saya pimpinan daripada anak cucu Adam Dan saya tidak sombong Nabi yang mengatakan Sayyidina Maka para ulama mengucapkan kata Sayyidina Untuk apa? Sebagai ta'ziman wahtiraman Sebagai rasa agung dan hormat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Apa bagaimana Ustaz bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Berapa kali bacanya? 400 Kapan lakunya? Sampai sebelum subuh Sampai sebelum subuh Ustaz aneh hobinya main gaflik Ada yang suka main gaflik? Banyak Astagfirullahaladzim Gaflik dari bahasa Arab Tau gak gaflik dari bahasa Arab? Iya Nanti dia lagi dapat hadiah Habis gafliknya dua Iya Masuk ke daerah Bekasi Orang Betawi ganti pakai E Jadi gaflik Yang tanya goflik jadi gaflik Remi Remi Bahasa Arab juga Remi Tau 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 aja dia Kalau yang begitu Remi bahasa Arab Roma Yarni Artinya melempar Ada orang main remi diumpetir Dilempar Bener Bener Orang main gaflik Laleh Ustaz bagaimana Hukumnya Kalau saya main gaflik sambil baca Solawat Boleh ga? Boleh Cuma yang jadi masalah Orang kalau main gaflik Yang diinget bukan solawat Yang diinget kiu-kiu Bener apa naga? Mantan semua Nah Allah Wala Gua ta'illah Atau ibu-ibunya yang di belakang Ada yang suka nonton Sinekron Ikatan Cinta Bahu ga? Si Andi udah ketemu belum? Belum Belum Setengah M Nemuin Andi udah setengah M Gue mau itu berhenti jadi Ustaz Masya Allah ya Sambil nonton Sinekron boleh Ya atau ada yang nyoktanya Ibu-ibu yang lalau Catatan Buku Harian Istri Rangga sama Fasya Berantem Nah alat kuliah Aku mau nonton sinetron Mau nonton bola Sambil baca solawat Boleh Ya Gak pesti duduk Hadat kiblat Kemudian suci Ya lebih abdol Antum punya uduk Antum ada kesul Lebih abdol Tapi kalau Antum sambil nonton TV Sambil main gaflik Main remit Apa-apa Gak apa Mending main gaflik Amin remit yang pake duit Sambet ledek Gue doain Gue pake duit Mudah-mudah itu aja Yang saya ijasakan Yang saya Antum jawab Pobiltu Gimana jawabnya? Pobiltu Saya ijasakan Salawat Dari guru saya Habib Segar Biman Yusya Bumbakar bin Salih Putranya Al-Habib Muhammad Waliyullah Dan Al-Habib Hassan Ayatullah Saya ijasakan Sebagaimana Saya mendapatkan ijasa Dari guru besar saya Dan putra guru besar saya Saya ijasakan Salawat Salih doktor Nukit ini Kepada kalian semua Antum jawab Kobil Kobil Ini bukan Kobil tu kawin nih Kobil tu nikah Kobil tu taswiza Hawa nikah Bukan kan? Insyaallah Semua diberkai Amin Amin Nabi barikat Nabi Ini Kalau keluar Mana kopi Bercanda 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 Karena Gak pernah Nyinggung Karena Beliau Ada teman Dekat Anak Beliau Orang sole Doain Adanya Beliau Ini kampung Jadi Berkah Semua Kalau Ada ilmu Ajarin Ajarin Ilmu Sedikit Walaupun Beliau Masih Muda Tapi Lenggung Nya Masya Allah Terima kasih Perhatiannya Langsung Doa Al-Fatiha 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 Al-Fatiha